MPL ID Season 10 baru saja dimulai. Seperti tradisi-tradisi sebelumnya, setiap tim yang berpartisipasi di MPL mengumumkan roster resminya. Berikut adalah roster resmi ke-8 tim e-sport yang bertanding di MPL ID Season 10. Siapa saja kah mereka? Sebelum lanjut ke kontennya, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, subscribe-nya, dan juga nyalakan lonceng bel notifikasinya ya. Terima kasih. Oke, yuk kita lanjut ke kontennya lagi. MPL ID Season 10 baru saja dimulai, dan pastinya setiap tim yang ikut bertanding telah mengumumkan dan mereveal roster-roster mereka. Ada total 8 tim yang ikut berpartisipasi. Sama seperti MPL pada season-season sebelumnya, mereka adalah Alter Ego, Aura Fire, Bigitron Alpha, EVOS Legend, Geek Fam, Onyx e-sport, Rebellion Xeon, dan RRQ Hoshi. Berikut adalah nama-nama roster yang telah resmi diumumkan ikut bertanding dalam gelaran turnamen MPL ID Season 10. Bigitron Alpha Bigitron Alpha kembali menghadirkan roster-roster lama mereka yang tak banyak berubah dari season yang lalu. Mereka adalah Geek Fam, Terseok di season 9, Geek Fam berambisi untuk bangkit dengan roster mereka di MPL ID Season 10. Siapa saja roster mereka kali ini? Mereka adalah Luke sebagai XP lane Hans sebagai jungler Elzura sebagai mid lane Chadera sebagai god lane Ruptur sebagai roamer Manskui sebagai roamer Dan Ruben sebagai coach Aura Fire Tim naga sendiri hanya memiliki sedikit perubahan pada MPL ID Season 10 ini. Berikut roster mereka Fluffy sebagai XP lane Hyke sebagai jungler Fast Hunger sebagai mid lane Kabuki sebagai god lane Godiva sebagai roamer Drew sebagai roamer Jade sebagai god lane TZ sebagai coach 5150 sebagai analis Dan Pahlevi sebagai analis Alterigo Tim Alterigo juga mengumumkan roster mereka secara resmi melalui postingan Instagram milik mereka Diketahui Ada 8 pemain yang akan terjun ke dalam MPL ID Season 10 ini Mereka adalah Pai sebagai XP lane Chely Boy sebagai jungler Udil sebagai mid lane Nino sebagai god lane Leo Murphy sebagai roamer Dave Coach sebagai roamer Keith sebagai jungler Ahmad sebagai god lane Serta Coach Casius dan analis Ars Rebellion Zion Rebellion Zion memiliki informasi yang tidak jauh berbeda Benar Tim tersebut membawa wajah lama Yang membelatin tersebut sejak MPL ID Season 8 Mereka adalah Dairon sebagai XP lane Farless sebagai jungler Swylo sebagai mid lane Jisa sebagai god lane Val sebagai roamer Widjanarko sebagai roamer Heiss sebagai god lane Chico sebagai coach Dan Vivi sebagai analis Onyx Esports Dari sisi roster Tak ada perubahan signifikan dari sisi pemain Berikut adalah daftar lengkap dari roster Onyx Esports di MPL ID Season 8 ID Season 10 Boot sebagai XP lane Sun sebagai jungler Rian sebagai mid lane Cewe sebagai god lane Kibo sebagai roamer Samuhate sebagai roamer Mars sebagai coach Dan Aldo sebagai analis Evos Legend Evos telah melepas dua pemain berpengalaman mereka beberapa waktu lalu Sosok anti-match dan LG tak lagi membela Evos di musim ke-10 Berikut deretan pemain Dan susunan pelatih Evos Legend di MPL ID Season 10 Pendragon sebagai XP lane Versick sebagai jungler Crit sebagai mid lane Clover sebagai god lane Bajan sebagai roamer Tas sebagai jungler Van Strong sebagai roamer Zeiss sebagai head coach Tex Tam sebagai analis coach Valyon sebagai analis coach Dan Edge sebagai analis RR Kihoosi Nama-nama lama masih menjadi andalan Termasuk Hadirnya sang alien yaitu Iksan Lemon Berikut adalah para roster RR Kihoosi Untuk MPL ID Season 10 R7 sebagai XP lane Albert sebagai jungler Clay sebagai mid lane Skylar sebagai god lane Finn sebagai roamer Lemon sebagai god lane Psycho sebagai mid lane Violent sebagai roamer Phil sebagai coach Dan Achille sebagai coach Nah, itulah tadi Roster-roster ofisial para pemain MPL ID Season 10 ini Eits, tapi apakah benar hanya itu saja? Masih ada lagi guys Seperti yang kita ketua bersama Telah beredar sebuah rumor Tentang Banyaknya para pro player Coach Dan mungkin analis dari Filipina Yang mulai direkrut Untuk menjadi bagian di tim MPL ID Season 10 ini Rumor ini pertama kali Sudah di-share belak-belakang Di media sosial oleh James Pada saat itu Netizen pun masih kebingungan dan menebak-nebak Ternyata Oh ternyata Setelah Instagram resmi MPL ID Mengumumkan rosternya masing-masing Tiba-tiba terdapat roster tambahan baru Yaitu Delar Baloskai Dan Coach Yap Lalu Bagaimana sisa-sisa rumor yang lainnya? Kenapa masih belum diumumkan? Apakah hoax Atau hanya gimmick semata? Nah Untuk itu Kita ada penjelasannya Dikutip dari Profesor Land of Dawn terkemuka di Indonesia Yaitu Profesor KB Yang menjelaskan melalui live di channel Youtubenya Bahwa Untuk pemain luar negara bisa bermain Diperlukan adanya Visa dan juga Kitas Berikut cuplikan videonya Nah ini dia saatnya Mencari tahu Kenapa pemain-pemain Filipina Ya kan Di MPL Indonesia Ini masih Belum diumumkan sama sekali Ya kan Entah dari manapun Dari Geekfarm Ya kan Geekfarm juga belum ada Pemain Filipinanya Terus juga misalkan dari Siapa? Bigetron ya kan Bigetron juga belum ada Pemain Filipinanya Ya kan Disini bener-bener Pure Pemain Indonesia Gara-gara apa sih bang? Kalian harus tahu Kalau Nggak cuma Visa Kita juga punya Ada yang namanya Kitas Ya kan Kartu izin tinggal terbatas Yang dimana Berarti Kemungkinan terbesarnya Pemain-pemain Filipina ini Belum mendapatkan Satu dari dua hal ini Entah Visa Entah Kitas Bang Kenapa harus punya Kitas Ya kan Ya Karena biar kalian Itu bener-bener Berhak Untuk bekerja Ya kan Sebagai tanda kutip Pekerja Karyawan Dan segala macamnya Di sebuah company Di Indonesia Sebagai warga negara asing Jadi buat temen-temen yang Dari Filipina Datang jauh-jauh dari Filipina Ke Indonesia kan Niatnya bekerja Nggak cuma untuk Berkompetisi ya kan Tapi mereka bekerja gitu loh Karena mereka berada Dalam sebuah naungan Dalam sebuah company Mereka membutuhkan sekali Yang namanya Kitas ini Dan juga Visa Yang nantinya akan Memperbolehkan mereka Untuk bekerja gitu loh temen-temen ya Jadi buat yang nanya juga Bang berapa lama sih Bikin Kitas ya kan Kalau setahu gue tuh Kalau di Indonesia nya aja Walaupun pakai orang Sekitar sebulanan lebih gitu loh Jadi makanya wajar lah Buat temen-temen kita Yang ada di MPL itu Ngumuminnya ya Ya masih pemain Indonesia semua Belum ada yang Pemain-pemain dari Apa ya Filipina gitu loh Belum ada yang pemain dari luar So tungguin aja ya kan Wah menarik ya MPL ID Season 10 ini Banyak pemain importnya Tapi Apakah kalian setuju Dengan hadirnya Para pro player Coach Dan bahkan analis Dari negara seberang ini Tuliskan pendapat kalian Di kolom komentar ya See you in the next up news Bye Jangan lupa untuk subscribe Like Share Dan menyalakan lonceng notifikasinya ya Up news Berita pendek gaming Tapi seru terus Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax